Bayar pajak sepeda motor online Menjadi lebih pintar dengan mudah dan cepat melalui informasi dari video-video di channel ini Silahkan like, share, dan komen video ini jika dirasa menghibur, informatif, atau bermanfaat Kemudian tekan tombol subscribe dan bunyikan lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari channel ini Yang pertama adalah siapkan HP dengan koreksi internet, kemudian install dan buka aplikasi Tokopedia Oke, pertama di menu top-up dan tagihan di sebelah atas Kemudian di scroll ke bawah ke menu layanan pemerintah Nah, di menu layanan pemerintah ini ada pilihan e-sapsad Pilih e-sapsad, kemudian lari ke sini Kemudian bisa pilih wilayah, di sini ada beberapa provinsi Saya pilih Jawa Barat, karena kendaraannya kendaraan Jawa Barat Di sini sudah tertulis, dapatkan bukti bayar dari Sambara Oke, sesuai instruksi, install dari Playstore dan open aplikasi Sambara, Samsung Mobil Jawa Barat Kemudian masuk ke bawah kiri atas, merah menu info PKB Pilih kemudian ada daftar memasukkan nomor polisi dan warna plat kendaraan Plat merah, hitam atau kuning Kemudian hari Cari ini adalah perintah untuk mencari informasi mengenai kendaraan bermotor kita dan info pajaknya Kemudian lanjut daftar online di paling bawah Saat daftar online diperlukan informasi NIC dan 5 digit nomor rangka Nomor rangka ini bisa dilihat di STNK Selesai, keluar kode bayar Kode bayar ini kita copy Kemudian balik lagi ke aplikasi Tokopedia Di sini kode bayarnya dipastikan dari Sambara tadi Kemudian cek tagihan Ini butuh waktu juga Proses, efekusi Sampai kemudian harusnya keluar check out Oke, ini dia Check out Ada Samsar, kode bayar, atas nama siapa Nomor polisi, jadis kendaraan Di pengendaraan Sampai PKB, tagihan, dan biaya admin Oke, kemudian bayar Di sini Sedia beberapa pilihan pembayaran Bisa Gopay Kemudian ada One Click Ada Breva Ada CMB Ada Afterbank Kemudian bisa juga pembayaran instan Bisa juga dengan kartu kredit atau debit Oke, saya memakai Breva BRI Virtual Account Oke, ini detail pembayarannya Ada Rp. 288 Oke, setelah klik Bayar Tunggu sebentar Ini proses Verifikasi Pembayaran Sudah siap Tinggal dilakukan Transfer melalui Mobile Banking Saya pakai BRI Mobile Oke, login Kemudian Masuk ke Breva Dan Di sini terlihat ada Daftar Breva yang sudah ada ya Oke, langsung saja di Eksekusi Sampai transaksi berhasil Oke Kemudian balik lagi ke Tokopedia Untuk mengecek status pembayaran Oke, di sini terlihat S-SAMSAT sudah terbayar S-SAMSAT, oke Nah, ini dia transaksi berhasil Bisa dilihat invoice-nya juga Invoice ini bisa dipakai untuk menukarkan Bukti pembayaran dengan STNK manual STNK cetakan Ini dia Invoice S-SAMSAT Oke, transaksi sudah selesai Sekarang tinggal Mencetak STNK yang baru Oke Kembali ke aplikasi Sambara Di sebelah atas Warna biru Bukti bayar Klik saja di situ Kemudian tambahkan Data yang baru kita Bayarkan tadi Oke, tambah Ini sudah ada Masuk ke daftar Kemudian download Bukti bayar Downloadnya adalah File PDF Di sini ESKKP Selesai Sampai di sini Pembayaran pajak Dan bermotor Selesai Oh iya Mengenai ESKKP tadi Di sini Disclaimer-nya adalah Merupakan dokumen Yang dipersamakan dengan SKKP atau SKPD Dan merupakan tanda bukti Pelunasan kewajiban Pembayaran yang sah Silakan like Share Dan komen video ini Jika dimaksa menghibur Informatif Atau bermanfaat Kemudian Tekan tombol subscribe Dan bunyikan lonceng Untuk mendapatkan notifikasi Video terbaru Dari channel ini Terima kasih Terima kasih